Hai assalamualaikum teman-teman semua kenapa saya beri judul video ini ayo pakai kelas D tidak lain dan tidak bukan adalah kelas D memang lebih efisien dibanding dengan kelas amplifier lainnya efisien di budget atau di uang dan efisien dibentuknya dengan bentuknya yang ramping kelas D ini bisa mengeluarkan daya yang cukup besar dengan catu daya yang sama dibandingkan dengan amplifier lainnya yang memiliki yang memiliki bentuk yang besar ya sedikit saya jelaskan perbedaan kelas D dengan kelas lainnya contohnya sebagai contoh kelas AB ya pada kelas AB sejenisnya signal masuk langsung dikuatkan jadi signal input masuk itu langsung dikuatkan oleh pre transistor atau transistor diferensial sedangkan dalam kelas D itu suara masuk itu dicacah temen dalam bentuk signal analog ya lalu signal itu dikuatkan dan pada tingkat akhir signal tercacah tersebut dikembalikan lagi menjadi signal suara dengan menggunakan induktor dan kapasitor sebagai contoh teman-teman ini adalah kelas D dengan tipe ini adalah kelas D yang bisa dibilang fiturnya lengkap diantaranya yang pertama sudah saya sebutkan tadi sudah saya sebutkan tadi multi feedback system seperti ini ini akan menghasilkan suara yang sangat jernih terus yang kedua input balance ya ini adalah input balance ini crown min dan plus atau pin 1 pin 3 pin 2 dan disini sudah ada volume ya nah yang ketiga adalah tune trimmer ini ini adalah tune trimmer ini gunanya untuk menentukan karakter suara mau cenderung ke low atau cenderung ke mid-high ya yang keempat ada limiter ini ini limiter ketika signalnya dia sudah mulai menunjukkan adanya di klip dia akan menyuruh ini mensensor sehingga akan menurunkan nilai gain inputnya terus ada OCP nah ini adalah OCP teman-teman over current protection ini gunanya ketika terjadi beban berlebih dia maka akan protect OSP OSP adalah osilasi protection teman-teman ini ketika ada osilasi berosilasi dia akan mengandung teman-teman protect ya terus ada alat indikator juga ada seperti itu untuk kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang saya tahu cuma itu saja disini ada biasa kelas D ini saya beli dalam paket di Y teman-teman dengan kata lain saya membeli tinggal rakit ya tinggal rakit mulai dari PCB beserta partnya untuk ampli kelas D amplifier kelas D tipe ini itu harus dipancing start dengan signal input dulu ya kecil dia baru bisa start awal untuk kelas D ini efisensinya bisa 90% ya teman-teman ya jadi di atas rata-rata amplifier lainnya yang dibawahnya ya oke sekarang dulu saatnya kita uji coba ya semoga berhasil dan tidak ada kendala karena ini baru pertama kali ya oke langsung saja kita tes Hai tinggal kita tes bagaimana performa amplifier kasti tipe futon 1500 ini seperti biasa PSU ini saya menggunakan SMPS yang ada di power kelas D900 saya jumper kabel ke sini soalnya kalau nggak jumper kabel enggak nutut teman-teman ini jangan ditiru ya ini kabelnya harus beda soalnya teman-teman harus beda wajib-beja ini wajib beda ya ini saya makan antara persemennya nih warawan kebalik teman-teman jangan terlalu ya untuk PSU bias ini kan memakai eksternal jadi saya memakai PSU 3A jaring seperti ini usahakan eh seperti ini ya teman-teman jangan pakai adaptor adaptor minimal 2A soalnya ini buat mensuplai ini teman-teman relay juga teman-teman selain untuk mensuplai IC ini ya ini juga untuk mensuplai relay juga teman-teman jadi relay ikut PSU bias nih jadi lumayan gede juga ini kalau relay harusnya supaya ngekliknya itu renyah ya soalnya klik gitu ya terus apalagi inputnya saya memakai unbalance jadi saya memakai unbalance ini langsung ini kan stereo dari laptop langsung jadi tidak ada yang saya tutup-tutupi seperti ini saya pakai mono ya untuk catatan ini pin 3 dan pin 1 saya jumper tuh pin minus ini kan ditulisnya minus ya minus sama ground saya jumper ya putih sama tembaga putih sama tembaga saya jumper merah yang pin plus saya biarkan supaya tidak eh inverse tidak kebalik ya seperti ini ini untuk potensi volume nya ini kebalik teman-teman saya masangnya jadi motornya gini teman-teman seret baru besar kalau ke kanan montok ini malah kecil saya tunjukkan nanti untuk startnya dia harus dikasih signal input dulu berapa detik mungkin setelah detik sudah start ya oke saya nyalakan ya kalian perhatikan eh alat indikatornya nih nah sudah ada bunyikan untuk relay ini suaranya itu keras cek 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 renyah teman-teman nggak kayak relay yang biru teman-teman ini suaranya renyah cetik Coba kita gelap ya Coba kita ulangi startnya ya Hai nah sudah oke ini untuk fitur OSP sama OCP tidak saya aktifkan disini saya hanya menunjukkan ke kalian bagaimana suaranya renyah banget teman-teman amplifier ini dalam keadaan on standby ya belum ada signal input sama sekali ini bisa kalian lihat untuk ini harus diberi input dulu supaya bisa start ya kalian bisa lihat nah jadi awalnya itu dia enggak langsung bunyi teman-teman dia harus dikasih signal input kecil dulu baru bisa start nah untuk selanjutnya enggak ya cuma pertama kali saja untuk startnya nah selamat menikmati sepertinya untuk kebalik indiknya itu enggak masalah ya teman-teman ya yang penting bisa bunyi tinggal balik aja teman-teman ya posisi groundnya ini sama ini tinggal dibalik aja nanti tinggal mutergin aja ya groundnya taruh sini inputnya terus ini soal disini tidak ada tulisan 123 untuk potensi untuk mencuma tulisan volume saja ya Jadi harus eh kalian lihat mana jalur input mana jalur output ini keliru saya tapi tidak masalah ini hanya masalah putaran saja untuk yang di laptop belum full ya teman-teman ya untuk yang di laptop tadi cuma 11 persen Nah sekarang sudah 100% teman-teman kita coba ya mungkin ini buka sini jos teman-teman ya Nah itu langsung besar teman-teman untuk klasiknya nyala ya teman-teman ya ini coba saya matikan dulu supaya bisa melihat signal lednya selamat menikmati selamat menikmati hasilай selamat menikmati kayak kripek 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 ini dalam keadaan trim potnya saya putar paling mentok kiri ya jadi cenderung ke mid-hek walaupun low-nya juga ada temen low-nya ada cuma dia tidak di apa namanya ya intinya dia kalau semakin ke kanan dia semakin cenderung ke low saya coba praktekan ya saya putar nah ini kalau teman-teman pakai speaker besar dengan musik yang mungkin buka buat gelar gelirannya seperti DJ itu maka akan gelarnya dapat temen kalau misalkan ini pakai cuma 6 in satu cuma sama Twitter to men jadi untuk gelarnya kurang temen-temen selamat menikmati sepertinya nanti mencolot lor lor sa'no spekere 6 intok dayanya besar ini nomen lumayan untuk menggeber subwoofer 15 in Oke sekarang dulu semoga dapat dimengerti dan semoga informasi yang seberikan bermanfaat Oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati